selamat menikmati dan bermimpi untuk menjadi calon pegawai negeri atau SN serta menjadi pegawai PPK atau P3K persiapkan penerimaan CPNS dan PPK 2021 akan segera dilaksanakan seperti yang dilansir disampaikan oleh situs resmi dari wanpan bahwa akan dilaksanakan dan segera penerimaan CPNS dan PPK 2021 hal itu disampaikan pada Kamis 4 Maret 2021 sewaktu rapat penyedaraanan birokrasi dan pengadaan calon aparatur sipil negara atau CASN di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rapat tersebut dibahas kuota penerimaan CPNS dan PPK diputuskan bahwa kuota penerimaan calon ASN sebesar 1,3 juta pegawai luar biasa banyaknya nah untuk itu ada tahapan yang perlu dipersiapkan jadwal pelaksanaan sesuai disampaikan itu dijelaskan bahwa pelaksanaan seleksi ASN 2021 dilaksanakan yaitu pertama pendaftaran seleksi sekolah kedinasan khusus untuk sekolah kedinasan 2021 diperkirakan dimulai April 2021 yang kedua seleksi P3K atau PPK guru yang memiliki informasi 1 juta guru diperkirakan dilaksanakan Mei 2021 yang ketiga seleksi CPNS 2021 dan PPK non guru dilaksanakan Mei 2021 saat ini BKN tengah mempersiapkan portal website untuk perluan proses rekrutmen melalui SSCASN yang beralamat di bisa dilihat HTTPS SSCAN BKN Go ID Menteri Pendaya Gunaan Aparatum Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Cahyokumolo Kamis 4 Maret 2021 juga menyatakan bahwa kuota dan formasi sesuai dengan yang dilansir dalam ramuan resmi Kementerian 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 PAN-RB kuota penerimaan calon aparatur sipil negara CSN 2021 di lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah sebesar 1,3 juta dengan tinggian kuota tersebut adalah formasi guru PPK itu 1 juta formasi ASN di pemerintahan daerah ini di pemerintahan daerah itu 189 ribu sehingga di seluruh provinsi dan kebukatan itu dialokasikan 189 ribu selanjutnya formasi CPNS atau CPPK ASN di pemerintahan pusat itu sebanyak 83 ribu berarti total jumlahnya 1,3 juta formasi CSN tersebut merupakan kebutuhan untuk 2 tahun sehingga ini termasuk kebutuhan untuk 2 tahun yaitu tahun kemarin 2020 sampai 2021 sementara itu formasi yang dibuka dalam penerimaan CSN penerimaan CSN 2021 ini informasi guru PPK pelamar dari guru honorer X THK 2 dan lulusan PPG kemudian formasi ASN pemerintah daerah terdiri dari 70 ribu PPK JF selain guru dan 119 ribu CPNS jabatan teknis yang terdiri di jabatan teknis yang sangat diperlukan termasuk tenaga kesehatan formasi CPNS PPK pemerintah pusat jumlahnya sesudih sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan yang dibutuhkan sedangkan jadwal pengadaan seleksi CSN 2021 ini itu masih dalam proses pembahasan dengan Kemendikbud dan BKN demikian kami sampaikan warta berita berkenaan dengan persiapan penerimaan CPNS dan PPPK 2021 yang akan segera dilaksanakan untuk itu bagi pelamar supaya mempersiapkan segala sesuatunya termasuk persyaratan persyaratannya terima kasih saudaraku semua yang telah bersedia untuk hadir bersama kami di Adripium Channel terima kasih selamat menikmati